Halo Gamers, balik lagi nih bersama aku, Oh Baby. Gimana nih kabar-kabar semua hari ini? Back-back aja kan Gamers? Seperti yang aku udah bilang di konten sebelumnya, aku bakal lanjutin nih kasih tau ke kalian bahwa ada beberapa game yang ternyata dibenci lho sama kreatornya. Penasaran game gamers? Yuk langsung kita mulai ke video pembahasannya. Masuk yang pertama ada John Romero Daikatana. Pada tahun 90-an, nama John Romero menjadi nama yang penting di industri gaming khususnya di PCA Gamers. Dia merupakan desainer dibalik banyak FPS yang dirilis pada era 90-an. Tetapi, yang terbesarnya adalah sebagai co-creator sekaligus level desainer dari Doom yang hingga kini dipandang sebagai game yang revolusioner genre FPS. Saat dia umumkan keluar dari ID Software dan tengah kerjakan game baru dengan studio barunya, fans dari Doom dan juga FPS pada umumnya gak sabar dong untuk melihat seperti apa game tersebut di Gamers. Nah, proyek ini pada akhirnya diberi judul Daikatana. Dan dengan keterlebitan sanggung genda dan iklan bertuliskan, John Romero is about to make you his peep. Daikatana dengan cepat mendapatkan hype dan judul antispasi yang sangat tinggi ya gamers. Sayangin nih, proyek ini tidak berjalan semulus ekspektasi. Game masih menggunakan engine lama yaitu ID Tech 2.0 di saat developer lain telah beralih ke versi baru dari engine yang satu ini. Pengembangan game terpaksa ditunda beberapa kali untuk menyesuaikan kualitas game dengan kualitas game yang dirilis saat itu. Nah, selebar tahun-tahun setelah game tersebut dirilis, beliau telah memohon maaf atas galang game tersebut beserta iklan kontroversial yang digunakan untuk memasarkan game yang satu ini di Gamers. Dirinya akui jika game tersebut merupakan game gagal dan dirinya merasa menyesal dengan eksistensi iklan tersebut. Nah, masuk yang kedua ada Jackie Servin Simcopter. Nama Jackie Servin mungkin bukan nama yang tergolong populer untuk banyak gamer layaknya orang-orang yang disebutkan di atas si Gamers. Namun kebencian naikkan game ini di studio tempat di mana dia bekerja mungkin menjadi salah satu yang paling lucu pada list ini nih. Jackie Servin merupakan pro-gamer dari Maxis pada proyek Simcopter. Selama mengerjakan proyek tersebut, dia mulai merasa muak dengan lingkungan kerja yang tidak manusiawi, jam kerja yang tidak masuk akal dan tidak diperbolehkan mengambil libur sama sekali nih Gamers. Muak dengan proyek dan juga kerja yang terlalu sibuk tersebut, dirinya diam-diam menambahkan easter egg ke dalam kode game lo Gamers. Dan pada tanggal tertentu, gedung tempat kamu menaruh helikopter kamu akan dipenuhi dengan NPC pria sangat lanjang. Dan jam satu sama lain lengkap dengan sound effect tersendiri loh Gamers. Easter egg ini langsung ditemukan Gamers setelah rilis. Namun, karena 50 ribu hingga 80 ribu copy game telah dikirimkan saat itu dan internet belum terkenal seperti sekarang, developer harus pasrah dengan game mereka memiliki easter egg yang satu ini. Servin dalam waktu dekat dipecat dari Maxis setelah easter egg ini ditemukan ya Gamers. Masuk ke yang ketiga ada Howard Scott Schwarzschow E.T. The Extraterrestrial. Hingga saat ini, E.T. untuk Atari 2600 dianggap sebagai salah satu game yang terburuk yang pernah ada ya Gamers. Gameplay dengan banyak mekanik game tidak dijelaskan, objektif yang tidak jelas, dan visual yang tidak menarik sama sekali membuat game tak hanya dipandang sebagai game buruk, tetapi juga menjatuhkan nama Atari yang pada saat itu merajai industri game di negara barat. Jutaan kopi dari game ini tidak terjual nih Gamers. Banyak distributor yang terpaksa membalikkan game ke pihak Atari karena nggak laku. Dan Atari yang tidak tahu harus melakukan apa pada jutaan kopi game ini, akhirnya terpaksa membuangnya di TPA yang ada di Meksiko. Sayang banget ya Gamers. Dan tertekan karena deadline yang sebentar lagi dan juga target penjualan yang terlalu tinggi, pengembangan game E.T. menjadi mimpi buruk tersendiri untuk Warshow. Nah, untuk mempercepat pengerjaan game, dia harus memasang sendiri dev kit di rumahnya agar kerja di kantor dapat selalu dilanjutkan di rumah. Tidur dan makan hampir selalu tertinggalkan selama Warshow kerjakan game satu ini. Dan bahkan nih, manajernya selalu datang untuk mengingatkan dia akan kedua hal tersebut loh Gamers. Dalam waktu 5 minggu, Warshow berasal kembangkan game tersebut dan hasilnya tentu tidak memuaskan untuk dia melihat banyak ide yang harus ditinggalkan karena deadline yang sempit ini ya. Masuk ke yang keempat, ada Brian Griston, Lester the Unlikely. Lester the Unlikely merupakan game yang mencoba untuk mereplika gameplay yang dimiliki Prince of Persia dan seri mekanik gameplay hingga kontrol New Gamers. Hanya aja nih, semua yang mereka desain dari game ini justru membuat pemain kesal khususnya pada karakter utama yang terkesan sangat kikuk. Game ini dapatkan resepsi yang tentu aja ya negatif akibat hal tersebut dan eksistensinya semakin dikenal setelah Angry Video Game Nerd membuat review dari game tersebut yang dimana tentu aja dia benci dan dia pandang sebagai game yang buruk. Lester the Unlikely sangatlah buruk. Hingga sang desainer dan programmer dari game ini yaitu Brian Griston tak ingin membicarakan yang sama sekali ya gamers. Game ini merupakan satu dari enam game yang pernah dia buat dan ada saat dimana Brian menuliskan di deskripsi game tersebut di website PENJ Software sebagai game yang tidak saya senang sama sekali dan saya tidak mau membicarakan game tersebut. And itulah Dianigamers, part 2-nya dari beberapa game yang dibenci oleh kreatornya. So, kalau gitu segitu dulu ya untuk video kali ini. Dan lagi-lagi nih, obi mau ngetin sama kalian semua untuk jangan lupa pencet tombol like, share, and subscribe ke channel Youtube Dunia Games. Kalau gitu, aku pamit dulu ya gamers. See you lagi on the next video. Ciao! Ciao! Jangan lupa like, share, and subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share, and subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn